Halo assalamualaikum guys jumpa lagi di channel aku Miss Yuni Wijaya kali ini kita mau lebaran ya guys besok ya aku mau masak masakan khas lebaran opor ayam tuh ini bahan-bahannya ya guys ini ayam tentunya ya bahan-bahannya semuanya ada yang diulek ayam aku pilih ayam potong tapi yang filet ini hanya daging-daging aja ya jadi enggak ada tulangnya hanya daging semuanya daging aku ini siapkan dua kilo ayam tuh semuanya daging kan dan ini bumbu yang diulek yaitu kunyit 2 batang kunyit ketumbar 2 sendok teh ini kemiri lima sekitar lima terus bawang merah enam bawang putih setelah sekitar enam terus ini garam ya sekitar dua sendok teh terus ada lagi ini gula jawa terus eh pala ini kalanya satu butir aja tapi nanti dikupas dulu ya setidak break itu terus ini lengkuas satu batang serai yang aku bagi tiga daun jeruk sama daun salam terus yang ini ada jinten yang kayak panjang-panjang gitu jinten ya guys terus ini bumbu penyedap terus ini lada lada bubun ya sudah kalau yang jinten nanti aku campurin di bumbu yang di bumbu yang dihaluskan dan ini aku pakai dua santan dan kemasan ya saya biar praktis Oke let's go kita lanjut memasak ini kita geprek dulu si pala ya ini karena keras banget terus kita haluskan ini keras banget ya saya harus di geprek beberapa kali dan keras sangat keras terus ini jinten aku masukkan ke dalam bumbu yang mau dihaluskan campurkan aja terus kita ulek ya sampai lembut Oke ini sebenarnya paling enak tuh di blender ya guys tapi karena blender aku lagi rusak jadi harus di ulek ya pakai kayak gini copek sebenarnya tangannya agak capek sih tapi sebenarnya kalau ini si pala itu nggak mungkin bisa di blender nanti blendernya bisa rusak karena si ini seksat-satunya keras banget jadi memang harus ditumbuk seperti ini harus sabar ya guys lupuk 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 yang ini Udah halus ya guys udah halus langsung kita sebentar lagi nih dihaluskan lagi agar dihali sedikitlah lalu kita panaskan ini ya apa wajannya kita kasih minyak kasih minyak secukupnya ya guys kira-kira ajalah secukupnya kita nyalain kompor Nah setelah ini biarin panas dulu ya guys supaya kita nanti ketika mau apa masukin bumbunya tuh sudah langsung baunya tuang nah ini sudah panas kita masukkan bumbu yang halus tadi ya uh langsung banget tuh lumayan tuh kita osreng-osreng dulu ya sampai bumbunya warnanya berubah ya guys agak kekuningan gitu agak keemasan lah ini harus kita apinya kita kecilin dulu supaya enggak gosong nantinya harus kita oseng-oseng terus ya guys ini supaya takutnya nanti gosong kalau gosong tuh nanti mempengaruhi rasanya tuh jadi pahit nggak enak opornya terus kita masukin daun salam daun jeruk sama laos sama serenya kita osreng-osreng lagi pokoknya kalau masak apa bumbu halus tuh harus terus rajin osreng-osreng gini terus ya guys karena kalau enggak tuh nanti bosong apinya apinya dikecilin aja jadi biar aman biar enggak bosong kita tunggu sampai warnanya berubah dan ini tuh baunya udah wow banget loh guys udah baunya udah aduh kalau enggak puasan ya ih tapi kan lagi puasa tapi baunya tuh segera sedek banget ini bumbu rempah-rempahnya tuh wah mantep ya guys ini baunya aduh wow wow ini warnanya sudah berlu ya guys sudah kekuningan kuning keemasan itu lalu kita kasih air ini aku kasih satu gayung setengah ya ya karena kan aku pakainya tadi dua kilo ayam jadi kalau opor itu kalau aku senangnya banyak kuah supaya seger nanti makamnya tuh di gayungnya yang gayung sedem ya guys bukan yang gede terus kita ratakan supaya merata campurnya sudah lalu kita tunggu mendidih ya guys tunggu dan ini sudah mendidih ya guys tuh kelihatan setelah ini kita masukkan ayamnya tuh satu-satu ya guys tuh ayamnya tuh menuk-menuk gitu ya ini karena cuma daging ya ini ya terus kita masukin satu-satu satu-satu ya guys jangan semuanya nanti kita kecipratan kena air panas nanti satu-satu gini aja sabar kalau ngasak tuh sabar ya guys kita masukin semuanya semua ayamnya satu-satu sampai semua ayamnya masuk dan habis setelah ayamnya masuk semua lalu kita masukkan bumbu kayak penyedap rasa sama lada bibuknya ya guys kita tuangkan semua setelah itu kita tutup sampai mendidih lagi kita tunggu setelah mendidih seperti ini ini udah baunya aduh tambah enak mantap tambah mantap ini baunya setelah itu kita masukkan santan cairnya itu diratakan ya guys sampai habis ya dua tadi dua ya aku pakainya santan cairnya kita masukkan semua setelah santannya masuk semua kita aduk ya guys supaya santannya merata di semua sisi dan tidak pecah karena kalau santannya pecah tuh nanti tampilan okornya tuh jelek nah ini tuh ayamnya tuh mantep ya guys ayamnya karena daging semua ini kita aduk-aduk terus supaya merata semuanya ya guys setelah mendidih lagi kita masukkan gula jawa ya guys ini kenapa gula jawa aku kasih di terakhir karena kalau masak ayam masak sapi atau masak daging-daging itu kalau gulanya dimasukin di awal itu nanti nggak bisa empuk itu juga dulu aku pernah ya aku masukin di awal tuh nggak empuk kalau ini tuh dimasukin di akhir itu karena ayam itu sudah empuk sudah merasa bahwa apa rasanya gurihnya terus kata kita kasih gula biar supaya nanti lebih mantap rasanya dan ini sudah maten guys sekarang aku sisihkan dulu ya di mangkok wow daging ayamnya wow super ini empuk banget guys daging ayamnya tuh gede-gede ya ini karena nggak ada tulangnya daging 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 semua ya guys mantep ya aduh kuningnya juga mantep ya guys seger gitu dan ini dia penampakannya wow keren aduh yummy selamat menikmati thank you for watching guys jangan lupa subscribe like and share thank you assalamualaikum guys